Halo semangat pagi teman Toyota Kembali lagi di channel saya Reza Prawira, salesman dari Auto2000 Cabang Permata Hijau Oke, saya ucapkan terima kasih Untuk teman Toyota yang sudah klik video ini Nah di video kali ini Kita akan ulas Toyota GR Sport Jadi Toyota Rush ini merupakan unit Yang mendapatkan perubahan Karena sebelumnya Dia tipe tertingginya adalah Tipe TRD Sportivo Oke, setelah kita ulas yang Fortuner, kita akan ulas Toyota Rush Yang tipe GR Sport Oke, apa aja perbedaannya Dengan tipe TRD Ikuti terus videonya sampai selesai Dan seperti biasa Kita akan keliling dulu ya Utamanya masih menggunakan LED Seamless Multi reflektor Kemudian Untuk lampu fog lampnya Dia masih menggunakan Halogen Dan untuk perbedaan pertama Terdapat di Front bumper spoiler Dia yang tadinya Ada List merah Di bagian depan Dan ada Emboss TRD Kali ini Dia berubah menjadi Warna Gun metal grey Dan polos Untuk perbedaan yang kedua Desain dari Fog lamp cover Atau Sisi Spoiler depan ini Juga dia ada Perubahan Dan kita lihat Tampilan dari depannya Untuk velgnya Masih menggunakan Velg berukuran 17 inci Dengan Two tone Matchening color Kemudian Di sisi samping Perbedaan ketiga Itu terdapat Di Side body molding Yang berubah Menjadi warna Gun metal grey Berkombinasi dengan Warna hitam Dan Adanya Logo GR Di bagian atas Tidak ada perubahan Talang airnya Masih sama Nah Di Spion Atau outer mirrornya Menjadi perbedaan keempat Sekarang sudah dilengkapi Dengan fitur Auto Folding Jadi ketika teman-teman Mengunci kendaraannya Spion ini Akan otomatis Melipat Dan ketika Teman-teman Menyalakan Mesinnya Spion Otomatis Akan terbuka Roda belakang Masih menggunakan Rem Promol Untuk antenanya Masih menggunakan Shark fin Ada Rear spoiler Dengan High-mon stop lamp Kemudian ada juga Rear defogger Kamera parking Dan untuk perbedaan Yang kelima Digantinya logo TRD Sportivo Menjadi logo GR Sport Untuk perbedaan Yang keenam Dia di Desain Rear bumper Spoiler Dia Berubah Tadinya Lisnya itu Berwarna Merah Nah kali ini Dia berwarna Polos Kemudian Perubahan Kenam Terdapatnya Embossed GR Di Bumper Guard Disini Posisinya Oke Ini dia Tampilan Dari Belakang Ini dia Layout Untuk Door trim Untuk Tipe GR Sport Disini Sudah Pulit Nah tadi Spion Atau Autor Mirror Juga Udah Auto Folding Nah Perbedaan Yang ketujuh Disini Disematkannya Fitur Idling Stop Nah Idling Stop Ini dia Berfungsi Ketika Kendaraan Sudah Dalam Posisi Berhenti Dan dia Posisi Idling Sudah Siap Kendaraan Dia akan Otomatis Mati Untuk Menghemat Bahan Bakar Dan Mengurangi Emisi Gas Buang Ini Seperti Yang Ada Sistemnya Itu Di Motor Honda Ya Mungkin Seperti Vario Honda Bit Atau Honda PCX Oke Ini dia Tampilan Baris Pertamanya Desain Speedometer Tidak ada Perubahan Setirnya Juga Masih Dilapisi Dengan Kulit Untuk Yang Tipe TRD Ini Lampunya Sudah Auto Lightning Wiper Depan Belakang Dan Ini dia Tampilan Dari Setirnya Nah Perbedaan Kedelapan Ada Di Head Unit Nah Head Unit Ini Dia Sudah Nggak Ada Slot CD Dan Digantikan Dengan Fitur Android Auto Dan Apple Carplay Oke Disini Kita Coba Ada Apa Aja Oh Jadi Sudah Bisa Miracat Juga Sebelumnya Sudah Bisa Cuma Memang Disini Di Upgrade Lagi Sehingga Dia Bisa Koneksi Via Android Auto Atau Apple Carplay Mengelalui Kabel Data Oke Jadi Perubahan Kedelapan Ada Di Head Unit Disini Ada Seed Bell Warning Kemudian AC Udah Digital Auto Climate Ada Colokan 12 Volt Kebetulan Kali Ini Kita Review Transmisi Mobil Manual Ada Apar Dan Disini Ada Console Box Baris Kedua Tidak ada Perubahan Desain door Trimnya Tetap Sama Disini Bahan Soft Touch Ada Cup Holder Disini Cup Holder Di Bawah AC Udah Double Blower Kemudian Di bagian Bawah Ini Ada Colokan 12 Volt Disini Masih Ada Gundukan Ya Karena Mobil Ini Masih Menggunakan Penggerak Rode Belakang Airbag Nya Juga Dia Udah Keliling Di Semua Tipe Tipe G Juga Joknya Masih Bahan Fabrik Dan Ini Dia Tampilan Baris Keduanya Oke Untuk Di Bagian Bagasi Ini Dia Kira Luas Bagasinya Kursi Bagian Belakang Bisa Dilipat Kedepan Disini Ada Seat Belt Untuk Penumpang Yang Ada Di Tengah Ini Dan Ini Dia Layout Dari Bagasinya Kemudian Ada Tutupan Ban Serep Disini Oke Sekian Review Untuk Toyota GR Sport Semoga Bermanfaat Dan Bagi Teman Teman Yang Menyukai Video Ini Bisa Like Dan Untuk Teman Teman Yang Mau Pesan Saya Tinggalkan Kontak Saya Di Description Pembelian Jabodetabek Atau Luar Jabodetabek Selama Masih Ada Auto 2000 Saya Bisa Bantu Oke Untuk Sekian Untuk Review Terima Kasih Banyak Sudah Menonton Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Salam